Presiden Joko Widodo sedianya dijadwalkan meresmikan kegiatan peremajaan sawit rakyat atau PSR seluas 12.000 hektare di Riau pada 12 Februari lalu. Informasi ini merujuk surat Menteri Koordinator Perekonomian bernomor S72-M-EKON-2-2018 perihal penanaman perdana peremajaan sawit rakyat PSR di Kabupaten Rokan, Hulu, Riau. Namun hingga awal April ini kegiatan terus ditunda dan belum ada jadwal pasti kedatangan Presiden. Karena penundaan ini anggota DPRD Riau, Mansur HS menilai Presiden punya pertimbangan lain. Walaupun sangat disayangkan mengingat sawit riau adalah paling luas di Indonesia, tercatat sebanyak 85.000 hektare lahan sawit riau butuh peremajaan, namun harus dimaklumi juga dengan banyaknya tugas yang diemban oleh Kepala Negara. Lagi ya terus terangkan Pak Joko ini kan sudah sering mengagendakan hadir di Provinsi Riau. Sejak dulu ada rencana, ada groundbreaking, terus ada apa lagi. Nah ini saya pikir ditunda lagi begini, ini tentunya masyarakat tidak merasa kecewa. Tapi saya yakin dan percaya mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Jokowi mengagendakan kembali untuk hadir di Provinsi Riau ini. Nah terkait dengan apa yang disampaikan tadi Pak Ketua, bahwa replanting itu penting dan sangat dibutuhkan oleh, ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan yang lebih penting sebenarnya bagaimana agar supaya replanting itu tepat sasaran. Berdasarkan data tahun 2016, luas perkebunan sawit di Riau mencapai 2,3 juta hektare atau 20,16 persen dari luas perkebunan sawit nasional. Sementara produksi CPO Riau mencapai 7,76 juta ton atau 23,37 persen dari produksi CPO nasional. Fresti Bosa Layonda dan Al-Hafiz melaporkan.